Hai bismillahirrohmanirrohim sistem berislam yang enggak ada saja ah syariat hakikat makrepat ya salam sampai level aku adalah Allah Allah adalah aku gila Nah orang-orang yang berada di ujung kesesatan nih enggak lah langsung mereka dari jalan sini diajak sana mau-mauan enggak mereka berangkat dari penyimpangan yang sedikit beda sedikit dan buram perbedaannya antara mereka dengan para ahlus sunnah lhohirnya seringkali sama dengan ahlus tapi mereka mulai punya arah yang berbeda akhirnya Allah semakin simpangkan mereka sampai lah mereka pada fitnah yaitu kesyirikan bisa jadi bisa jadi kekufuran dan ketika mereka mulai menghidih apa meyakini adanya amalan-amalan baru mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal tidak diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mereka meyakini itu betapa efektif dan kemudian pintas mendekatkan diri kepada Allah tuh mulai begitu lama-lama mereka sampai titik apa sampai titik semakin menyimpang lebih jauh karena mulai membenarkan mengagungkan perkara-perkara yang jelas tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka kepada titik manunggaling kaulah kusti wehdatul wujud memang berangkat dari apa berangkat dari kita berangkat mulai dari memuliakan amalan-amalan yang jelas nggak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari amaliyahnya terus akidahnya mulai meyakini sistem-sistem berislam yang nggak ada saja ah syariat hakikat makrepat ya salam sampai level aku adalah Allah Allah adalah aku menunggaling kaulah kusti emang langsung ke level itu seseorang ngacoknya langsung ke situ gitu enggak berangkat dari mereka yang diingkari Abdullah Ibnu Mas'ud di Masjid Kufah ingat Abdullah Ibnu Mas'ud mengingkari mereka yang halako 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 pakai hasan pakai kerikil-kerikil ada pemimpinnya sabi humiah berstaz bisra itu Subhanallah 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 rame-rame gitu ya ingat hadis itu kan Abu Musa Laasyari ngaduin ke Abdullah Ibnu Mas'ud itu bid'ah mereka masih bid'ah ringan bid'ah amaliyah begitu dah diingkari langsung dengan keras oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu kelompok ini yang diingkari berakhirnya dimana di barisan Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin mengkafirkan sahabat dan ditumpas oleh Ali di Nahrawan tuh tadinya langsung kesono nggak mereka enggak tapi berangkat dari nanti buka pintu penyimpangan sedikit itu aja yang terkasih bocor di hati-hati mulai Allah palingkan dipalingkan kau ke arah Nuhallih matawallah kami palingkan mereka ke arah mereka berpah 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 Terima kasih.